Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaannya tersebar di laut hingga daratan. Di dalamnya juga terkandung beragam mineral logam dan bahan galian lainnya. Salah satunya adalah tembaga. Saat ini Indonesia memiliki jumlah cadangan tembaga sebesar 24 juta ton. Dari angka tersebut Indonesia masuk dalam 11 besar cadangan tembaga dunia. Cadangan biji tembaga terbesar Indonesia berada di Papua yaitu sebesar 71 persen. Dari sisi produksi tambang tembaga dunia, Indonesia berada di urutan ke-11 dengan lokasi tambang terbesarnya berada di Papua dan Nusa Tegara. Namun dari sisi industri hilirisasi tembaga, Indonesia menempati urutan ke-18 di bawah Jepang, India, Korea, dan Bulgaria yang di mana negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya mineral tembaga. Kebutuhan tembaga dunia diprediksi akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Katoda tembaga adalah produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam kehidupan manusia, bahan ini bermanfaat sebagai bahan bangunan dan infrastruktur, transportasi dan alat berat, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, hingga otomotif. Melimpahnya cadangan tembaga di Indonesia membuat masa depan bisnisnya amat menjanjikan. Sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan larangan ekspor konsentrat tembaga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah menggencarkan pembangunan smelter sebagai upaya hilirisasi demi mewujudkan Indonesia Maju dan visi Indonesia Emas 2045. Smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari yang bertumbuh pada konsumsi, bertumbuh sekarang kepada produksi. Sore hari ini saya datang ke smelter miliknya PT Freeport Indonesia. Dan Alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72 persen seperti sekarang kita lihat. Dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Di sini memiliki kapasitas produksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun yang menghasilkan kathoda tembaga kurang lebih 600 ribu ton per tahun. Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat dari total realisasi investasi sebesar Rp266 triliun. Sepanjang Januari hingga September 2023, realisasi investasi di sektor mineral khususnya smelter mencapai Rp151,7 triliun. Khusus untuk hilirisasi tembaga, realisasi investasinya mencapai Rp47,6 triliun. Melalui hilirisasi tembaga, Indonesia akan menjadi salah satu negara penghasil kathoda tembaga terbesar di dunia. Pengolahan biji tembaga menjadi kathoda tembaga memberikan nilai tambah hingga 175 persen. Bahkan jika diproses hingga menjadi produk akhir, nilai tambahnya meningkat hingga 205 persen. Jadi 2023 smelter gresik itu akan diselesai dan itu salah satu smelter terbesar di dunia untuk pembangunan smelter tembaga, koper. Jadi hilirisasi ini tidak hanya di sektor nikel, tapi juga ada di sektor tembaga. dengan berakhirnya nanti, dengan jadinya smelter fripot di gresik, itu semua sumber daya alam yang hasil dari turunan apa namanya konsentrat tembaga itu sudah bisa dipisah-pisahin. Jadi sudah ada berapa emasnya, berapa tembaganya. Dari sisi permintaan di pasar global, kabel tembaga mengalami peningkatan permintaan yang paling tinggi, yaitu mencapai 263 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028. Melalui hilirisasi tembaga, Indonesia menargetkan sebagai lima besar produsen kabel dunia. Konsumsi tembaga dunia juga meningkat seiring perkembangan kendaraan listrik, pasar elektronik, hingga pembangkit energi terbarukan. Khusus untuk kebutuhan kendaraan listrik dan stasiun pengisian dayanya, kebutuhan kabel tembaga mencapai 900 persen. Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk menjadi dua negara terbesar sebagai produsen penggerak motor listrik dunia. Hilirisasi adalah kunci kemajuan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah membangun peta jalan hilirisasi investasi strategis hingga 2040, yang di dalamnya terdapat 21 komoditas di 8 sektor prioritas. Hilirisasi tembaga akan memberikan nilai investasi sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat dengan peningkatan devisa mencapai 281,89 miliar. Hilirisasi komoditas ini akan menyediakan lapangan kerja hingga 253.583 orang hingga 2040 mendatang. Dimana suatu negara itu menjadi besar karena memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya dan juga memanfaatkan diplomasi ekonomi. Konsentra tembaga adalah potensi komoditas luar biasa. yang dimiliki Indonesia. Untuk mengoptimalkan hasil tambang primadona tersebut, pemerintah fokus pada peningkatan nilai tambahnya dengan hilirisasi. Selaras dengan komitmen perusahaan untuk mendukung percepatan pengembangan industri hilir dan transformasi ekonomi nasional, PT Freeport Indonesia membangun smelter tembaga single line terbesar di dunia. Smelter baru ini dibangun di atas lahan 100 hektare di kawasan ekonomi khusus Jipe, Kresik, Jawa Timur. Hingga akhir Oktober 2023, proses pembangunan smelter konsentra tembaga ini telah mencapai 80,75 persen. Pada akhir Desember 2023, konstruksi fisiknya rampung keseluruhan. Pre-commissioning dan komissioning smelter ini akan dilakukan pada Mei 2024. Selanjutnya, smelter PT Freeport Indonesia akan beroperasi secara penuh di akhir 2024. Smelter kedua PT Freeport Indonesia ini akan memproduksi 1,7 juta ton konsentra tembaga per tahun dengan hasil produk katoda tembaga, yaitu mencapai 600 ribu ton per tahun. Hasil pemurnian tembaga melalui proses Precious Metal Refinery menghasilkan lumpur anoda untuk memproduksi emas hingga 50 ton per tahun. Proses ini juga menghasilkan perak hingga 200 ton per tahun. Selain produk utama, smelter PT Freeport Indonesia juga akan menghasilkan tambahan produksi 1,5 juta ton asam sulfat per tahun, 1,3 juta ton terak tembaga, dan 150 ribu ton gipsum per tahun. Dana investasi yang ditanamkan pada smelter PT Freeport Indonesia mencapai 2,8 miliar dolar AS yang setara dengan 42 triliun rupiah. Smelter ini akan menyerap hingga 21 ribu tenaga kerja. Saat ini, produksi konsentra tembaga PT Freeport Indonesia didistribusikan ke PT Smelting Resik, Jawa Timur. Smelter ini adalah smelter pertama PT Freeport Indonesia dan konsorsium Jepang. PT Smelting mampu memurnikan dan mengolah 1 juta ton konsentra tembaga menjadi 300 ribu ton katoda tembaga setiap tahun. Dengan kapasitas pengolahan ini, PT Freeport Indonesia telah mengolah dan memurnikan 40 persen konsentra tembaga yang diproduksi di Papua. Dari kapal, konsentra tembaga diterima dan dibongkar di dermaga. Proses unloader dengan sistem klembaket dan belt conveyor mendistribusikan konsentra tembaga ke dalam gudang. Konsentrat dan pasir silika dioksidasi sehingga menghasilkan nelehan mate dan terat. Tembaga yang telah dimurnikan lalu dicetak ke dalam Hazlet Twin Belt Caster untuk membentuk lempengan tembaga. Pada proses pemurniannya, anode tembaga kemudian dielektro-refining menggunakan pelat baja tahan karat sebagai katodanya. Pada proses ini menghasilkan katoda tembaga dengan kemurnian 99,99 persen. Smelter tersebut menghasilkan produk utama katoda tembaga dan produk samping seperti asam sulfat untuk campuran pupuk, gipsum untuk semen, lumpur anoda untuk pemurnian emas dan perak, tembaga telur rida, hingga terak tembaga untuk campuran semen dan beton cor. Kedua semen konsentrat tembaga Indonesia ini nantinya akan semakin meningkatkan kebutuhan produk di dalam negeri. Upaya hilirisasi ini prospektif seiring pengembangan kendaraan listrik di Indonesia yang juga membutuhkan tembaga selain nikel dan aluminium. Kendaraan listrik membutuhkan tembaga empat kali lipat dibandingkan kendaraan konvensional. Sama halnya stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang juga membutuhkan tembaga dalam perangkatnya. Hilirisasi adalah jalan keluar bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang besar guna mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Ini ada satu tujuan besar bagaimana Indonesia kembali bangkit menjadi sebuah economic statecraft. Satu konsep yang banyak digagas dalam ekonomi politik internasional, di mana suatu negara itu menjadi besar karena memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya dan juga memanfaatkan diplomasi ekonomi berhubungan dengan berbagai negara juga bekerjasama dengan perusahaan multinasional, baik state-owned company maupun private-owned company untuk sama-sama menyejahterakan masyarakat dari suatu negara. Terkaitan kebijakan, kohesivitas kebijakan, koherensi kebijakan, kebijakan investasi, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan. Ini sudah bagus nih sekarang, main invest, mara invest, BKPM, mencari investasi untuk industri kan tentunya kan, kembangan industri, kembangan industri-nya berkembang, bagaimana ini output-nya, bisa untuk market domestik, untuk misalnya untuk substitusi impor juga, tapi juga untuk pasukan global kan. Nah untuk itu bagaimana sebuah jalan perdagangan juga harus bisa menyatukan ini. Jadi jangan ini ditarik, ini kerannya dibuka, industri-nya bisa mati. Nah tetapi ada satu hal yang missing, bagaimana itu bisa diorkestrasikan dengan baik. Sebagai menuju economic statecraft, diputuhkan satu kerangka diplomasi kebijakan luar negeri yang baik. Nah kebijakan luar negeri yang transformatif, maksudnya itu penting, di mana lead-nya? Lead-nya ada di Kementerian Luar Negeri. Nah tentu di Kementerian Luar Negeri ini, sinergitas ya antara investasi, industri, dan perdagangan bisa harus lebih dikemas lebih bagus. Visi bahwa kita harus merubah mereka, kita harus merubah dari masyarakat petani tambak yang pasif, menjadi masyarakat yang aktif, yang petarung. Smelter adalah salah satu upaya strategi untuk memperkuat hilirisasi. Selain memberikan nilai tambah pada komoditas, hilirisasi juga menghasilkan multiplayer efek. Memberikan peningkatan pada devisa, mendatangkan investasi, hingga menggerakkan sektor pendukung dan pengguna hasil produksi smelter. Hadirnya smelter juga mendorong kemajuan ekonomi dengan menyerap banyak tenaga kerja. Pembangunan smelter juga memberi dampak positif bagi warga sekitar. Pusat Transformasi Bersama atau PTB didirikan sebagai fasilitas untuk pengolahan limbah pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Manyar Gresik. Material sisa konstruksi yang tidak lagi terpakai seperti kayu, besi, dan plastik didaur ulang menjadi produk yang siap pakai seperti meja, kursi, lemari, dan perabot lainnya. Kayu disortir kemudian masuk ke dalam proses pemotongan, penghalusan, perakitan, dan finishing. Pekerja workshop PTB ini adalah warga yang terdampak pembangunan smelter di Kecamatan Manyar dan Bungah, Kabupaten Gresik. Sebelum ada industri masuk, mereka adalah para petani tambah dan para buruh tambah. Di mana kehidupan mereka sangat tergantung dari tambah itu. Yang prinsipnya atau secara ininya adalah mereka pasif. Artinya gini, bulan ke satu mereka tanam ikan, kemudian tunggu tiga bulan, empat bulan kemudian mereka panen. Nah, disitulah hasilnya. Nah, untuk makan sehari-hari mereka cukup mancing, ambil ikan untuk sehari-hari cukup. Kemudian industri masuk. Salah satunya terakhir ini ada free pot masuk ya. Akhirnya, berubahlah budaya mereka. Di mana tanah-tanah mereka kemudian beralih fungsi dari tambah menjadi industri, sehingga mereka menjadi ini, menjadi, loh saya harus bagaimana nih, gitu kan berubah budaya ya. Nah, dari situ akhirnya PTB yang tadi itu kita sebesar-besar untuk sosial, kita punya ini, kita punya visi bahwa kita harus merubah mereka. Kita harus merubah dari masyarakat petani tambah yang pasif, menjadi masyarakat yang aktif, yang tertarung, pelaku ekonomi yang bisa mandiri. Sebelumnya saya buruk petani tambah, hampir dua tahun lah pengangguran saya. Terus selalu ada Rektor Tenaga Kerja di PTB. Di PTB itu saya sebagai pemila kayu. Sangat bemercayat sekali, Bu. Boleh jelasan? Ya, karena membantu, membantu perserang, membantu income di rumah juga. Semangat saya akan, memang saya itu orangnya kerja keras. Jadi, dengan adanya PTB, meskipun panasnya seperti ini, saya sangat semangat sekali. Dulu tukang, kalau ada yang buat rumah, selesai, kalau tidak ada ya penganggur. Ada PTB ini ya, bagus ya. Ada pengangguran, lancar semuanya. Tidak hanya menangani proses produksi, PTB juga turun langsung dalam pemasaran kayu limba daur ulang konstruksi smelter dengan bekerja sama dengan badan usaha milik desa setempat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan investasi di sektor hilirisasi, khususnya di Kabupaten Gresik. Kehadiran Smelter Freeport di kawasan ekonomi khusus Gresik tentunya merupakan sebuah wujud investasi yang sangat strategis dalam mengungkit daya saing perekonomian Indonesia berbasis manufaktur. Dan tentunya, walaupun industri manufaktur di Indonesia sudah berkembang, kita ingin terus meningkatkan nilai tambah yang bisa kita hasilkan. Bukan hanya primary processing, tapi kita ingin hilirisasi terus berjalan ke industri derivatif lainnya. Oleh karena itu, tentunya Jawa Timur merasa bangga bahwa kehadiran smelter ini yang menjadi satu bagian penting dari kawasan ekonomi khusus yang ada di Gresik yang berada di jantung Gerbang Kertasusila, salah satu pusat perindustrian terbesar, bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Ini merupakan sebuah investasi yang akan mendorong hilirisasi di negara yang kita cintai ini. Kita tahu bahwa kita harus bergeser untuk bukan saja mengolah mentah, tetapi juga bagaimana kita bisa terus mendorong adanya hilirisasi. Dan dengan ekosistem industri manufaktur yang ada di Jawa Timur, maka proses hilirisasi tentunya akan menjadi semakin besar daya jangkau dan dampaknya. Dan bagaimana Pemperf kemudian memberikan dukungan? Salah satunya adalah diantaranya kita telah memiliki kawasan untuk pengolahan limbah B3 yang sudah diresmikan, sudah beroperasi, dan bisa menunjang agar industri bisa memenuhi keamanan dari penanganan limbah B3 yang selama ini harus dikirimkan jauh sekali di luar Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, juga ada suplai air minum atau suplai air bersih unggulan. Dan air berkualitas sangat tinggi ini menjadi salah satu prasarat dari kualitas industri manufaktur yang memerlukan presisi yang sangat tinggi. Ini hanya segelintir dari berbagai macam dukungan dan antusiasme yang Pemperf Jatim miliki terhadap inisiatif peningkatan hilirisasi industri yang ada di Indonesia. PT Aman Mineral Industri juga melakukan hilirisasi konsentrat tembaga. Fasilitas melter pemurnian konsentrat tembaga dan pemurnian lumpur anoda atau PMR lokasinya di sekitar area tambang batu hijau Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Rencananya, smelter tembaga dengan kapasitas 900 ribu ton konsentrat tembaga per tahun ini akan melakukan kegiatan operasionalnya pada pertengahan 2024. Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi khususnya di sektor tembaga yang mendatangkan banyak peluang ekonomi. Namun, sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Opportunity yang besar untuk pengembangan tembaga atau hilirisasi tembaga di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar kita mendorong mereka berproduksi tetapi domestic marketnya juga akan tumbuh tinggi sekali sejalan dengan perkembangan industri baterai kendaraan listrik dan kita juga akan dorong nanti perkembangan dari industri elektronik di Indonesia. Sehingga tadi penggunaan dia dari sisi untuk yang copper wire-nya itu juga akan bisa termanfaatkan cukup besar di samping itu juga dibutuhkan untuk membangkit listrik sebetulnya juga. Dalam melakukan hilirisasi ke depan itu tantangannya terutama mungkin adalah apa insentif yang bisa kita tawarkan. sehingga industri hilirisasi kita itu memang akan lebih kompetitif dibandingkan apabila mereka bangun itu di negara lain. Untuk komoditasnya tentu karena ada di kita itu akan menjadi lebih kompetitif. Tetapi tadi perizinannya kemudian tenaga kerjanya. Permasalahan tenaga kerja di kita adalah masalah kualitas tenaga kerja. Belum semua daerah memiliki SDM dengan kualitas yang rata atau merata atau sama. Nah ini merupakan tugas kita selanjutnya. Maka kita mendorong untuk pelaksanaan vokasi oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi. Kenapa kita berharap vokasi itu dilakukan oleh perusahaan yang melakukan hilirisasi agar kualitas sumber daya alam yang nanti dihasilkan itu memang sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Tetapi kita tidak hanya mendorong atau meminta mereka melakukan tapi pemerintah juga memberikan insentif bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasional tadi. Apa bentuknya kita berikan mereka kita katakan super tax deduction adalah satu potongan pajak yang besar sekali agar mereka bisa mendapatkan benefit juga bukan hanya benefit untuk sumber daya manusia kita tetapi benefit untuk perusahaan itu sendiri karena mereka bisa mendapatkan keringinan pajak. hilirisasi adalah kunci mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan mandiri mengoptimalkan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh masyarakat di dalam negeri. selamat menikmati